Halo Sobat Baret Biru Setelah sukses melakukan uji penerimaan laut guna memastikan performa kapal sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipesan Kini kapal cepat rudal 60M ke-6 buatan PT. PAL Indonesia untuk TNI Angkatan Laut ini berhasil melakukan uji penembakan sistem senjata Kapal cepat rudal ke-6 yang dimaksud ini adalah KRI Panah dengan nomor lambung 626 Dipersenjatai dengan meriam utama Canon Bofors MK3 dengan kaliber 57mm buatan Swedia Uji penembakan secara langsung atau lift firing test yang dilakukan yaitu meliputi penembakan sasaran permukaan yang telah disediakan Untuk mendemonstrasikan combat management system dan software C-fire control system yang telah terpasang pada kapal Selain itu juga dilakukan uji pelacakan dan penembakan sasaran di udara dengan menggunakan objek pesawat Baron T2602 Kapal cepat rudal 60M yang diberi nama KRI Panah ini merupakan kapal cepat rudal ke-6 yang dipesan pemerintah kepada PT. PAL Indonesia Termasuk dalam pesanan batch ketiga yang terdiri dari dua kapal Yaitu KRI Panah dengan nomor lambung 626 dan KRI Kapak dengan nomor lambung 625 Sebelumnya kapal cepat rudal ke-5 KRI Kapak ini juga telah sukses melakukan uji penerimaan laut dan juga lift firing test dengan hasil yang memuaskan Yang dilakukan pada bulan Januari kemarin Kini TNI Angkatan Laut mempunyai sebanyak 6 unit kapal cepat rudal 60M yang tergabung dalam kelas sampari Didesain sebagai kapal pemukul cepat yang memiliki kecepatan 28 knot atau setara dengan 52 km per jam Untuk sistem persenjataan dibekali dengan meriam utama Canon Bofors MK3 dengan kaliber 57mm buatan Swedia Kecuali dua kapal lainnya yaitu KRI Tombak dan KRI Sampari yang menggunakan meriam AU220M buatan Rusia Selain itu, juga dibekali dengan rudal anti kapal permukaan C705 buatan China Kecuali dua kapal baru unit ke-5 dan 6 ini serta KRI Halasan Yang mengusung empat buah tabung rudal permukaan ke permukaan Exocet 40mm blok 3 buatan Perancis Sebagai pelengkap, kapal kelas Sampari ini juga dipasangi dengan dua buah meriam 20mm Keberhasilan PT PAL Indonesia dalam pembuatan kapal cepat rudal 60M ke-5 dan ke-6 ini Hingga sukses melakukan lead firing test tentu tidak mengecewakan atas kepercayaan penuh pemerintah Indonesia kepada PT PAL Dimana tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan platform kapal saja Akan tetapi juga memberikan kepercayaan penuh untuk melakukan instalasi dan integrasi sistem senjata pada kapal jenis KCR 60M ini Bagaimanakah tanggapan kalian mengenai berita kapal pemukul cepat atau kapal cepat rudal 60M milik TNI Angkatan Laut yang sukses melakukan serangkaian uji coba ini Silahkan komentarkan pendapat kalian di bawah Terima kasih telah menonton!